Di sini sudah saya dengan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya Tebo, to, sosro, gitu ya, selalu ada masalah, jangan semua jadi Semoyipersolusion Biar apa? Iya betul, biar inspirasi, nih Misalnya kayak gini, nih, kayak gini Kita baca aja bareng lagi, ya Matahari sedang mencium lembah-lembah gunung ketika aku terbangun di pagi itu Aku terpaku menikmati pemandangan disayang sungguh menawan Takkan kutemukan semua ini dihirup pikuknya kota Pendiduk desa yang masih bersahaja saling senyum dan bertegur sapa Mereka bersama-sama turun ke sungai Sungai yang airnya masih jernih, jauh dari Tercemaran Nilai sosial dalam kutipan cerpen tersebut adalah A. Pemandangan alam desa yang sangat indah di pagi hari B. Pegunungan yang masih diseremuti awan C. Kehidupan desa yang bersahaja dengan pendiduknya yang ramah D. Sungai-sungai di desa yang masih jauh dari Pencemaran E. Hilpiko kota yang tidak ditemukan di desa Oke, kawan-kawan Untuk mencapai soal ini, maka kawan-kawan harus tahu dulu Ini mengenai nilai yang terkandung dalam sebuah karya sastra Jadi tema kita kali ini adalah nilai-nilai Yang terkandung Nilai-nilai yang terkandung Dalam sebuah karya sastra Perlu kawan-kawan ketahui bahwa soal semacam ini Kali ini muncul di CPNS Tahun 2020 ini ya Di SKD CPNS ya Di bahasa Indonesia Terlebihnya gitu di bahasa Indonesia Untuk TWK-nya Di TWK bahasa Indonesia Kesalah satunya muncul nanti Soal yang seperti ini Kita harus menentukan nilai-nilai yang terkandung Dari sebuah karya sastra yang diberikan Ya mudah-mudahan saja nanti kawan-kawan Kedapati soal seperti ini Dan setelah menyaksikan video ini Kawan-kawan ada pencerahan gitu Dan memudahkan kawan-kawan dalam menjawab soal yang diberikan gitu ya Jadi satu ada yang disebut nanti nilai moral Ya What is bening nilai moral? Nilai moral itu adalah nilai yang berkaitan Nilai yang berkaitan Berkaitan dengan ahlak Kalau kaitannya dengan ahlak Kemudian budi PGRT Atau budi PGRT Kemudian Susila Susila Atau baik buruk tingkah laku Atau Atau aja Kirim ini ngajik garing aja ya Baik buruk tingkah laku Baik Buruk Baik buruk Singkah Laku Itu Yang dibaksa dengan nilai moral Jadi nilai yang berkaitan dengan ahlak Budi PGRT Susila Baik buruk atau tingkah laku Itu ya Jadi kalau ada kaitannya dengan ahlak Budi PGRT Maka itulah nilai moralnya Gitu kawan-kawan Yang kedua Ada yang disebut dengan Nilai sosial Atau kemasyarakatan Nilai sosial ini sosial Nilai sosial ini dikenal dengan nilai kemasyarakatan Atau kemasyarakatan Atau kemasyarakatan Yaitu apa Yaitu nilai yang Nilai yang Berkaitan dengan Berkaitan Dengan Norma Yang berada Dengan norma yang berada Di dalam Di dalam masyarakat Di dalam masyarakat Keatas aja masyarakatnya Jadi nilai yang berkaitan Dengan norma yang ada Di dalam masyarakat Terkait Barangkali Adat istiadat Kayak gitu ya Itu nilai sosial Ah sorry Nilai sosial Nilai norma Yang berada di masyarakat Norma Aturan-aturan gitu ya Kemudian nomor tiga Karena nanti ada nilai budaya Soalnya kawan-kawan Ya udah Sekitar lanjut aja Ke nilai budaya Akai Nilai budaya Nilai budaya What is the name Nilai budaya Nilai budaya Nilai Akai Yang berkaitan Dengan adat istiadat Nah ini adat istiadat Sorry ya Nilai yang berkaitan Berkaitan Dengan Adat istiadat Nah Itu yang dimaksud Dengan istiadat Nilai budaya Dan berikutnya Ada yang disebut Dengan nilai Nilai keagamaan Kawan-kawan Nilai keagamaan Atau nilai religius Keagamaan Oke Ini What should mean nilai keagamaan Yaitu nilai yang berkaitan Dengan tuntutan beragama Ini sama aja ya Nilai yang berkaitan Dengan Sampai sini Tuntutan beragama Tuntutan Beragama Kemudian yang kelima Itu ada yang disebut Dengan nilai Keindah estetika Atau Estetika 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 Nilai estetis Atau Estetika Atau Keindahan Keindahan What should mean nilai keindahan Atau estetika Itu nilai yang berkaitan Dengan Nilai yang berkaitan Dengan hal-hal Yang menarik Hal-hal Yang menarik Menarik Atau Menyenangkan Menyenangkan Atau ada Rasa seninya Unsur seni Rasa Seni Nah Itu nilai estetika Yang ke enam Ada yang disebut Dengan nilai etika Ada lagi nilai etika Nilai etika What should mean nilai etika Nilai ketika Nilai yang berkaitan Dengan Nilai yang berkaitan Dengan Sopan santun Dalam kehidupan Sopan Santun Dalam Kehidupan Kehidupan Nah Gitu Yang nomor tujuh Ada yang disebut nanti Dengan nilai budaya Sudah kan ya Nilai politis Nilai Politis Politis What should mean nilai politis Itu nilai yang berkaitan Dengan Sama ya Dengan apa Dengan pemerintahan Nah Kalau dia dengan pemerintahan Kalau dikaitannya dengan nilai pemerintahan Itu berarti nilai politis Tapi ini jarang keluar ya Kalau yang sering muncul Nanti biasanya Nilai moral Sosial Gitu Budaya Kemungkinan bisa jadi Itu ya Namun tak ada masalah Untuk kita kuasai semuanya Karena siapa tahu Nanti kawan-kawan dapatnya Nilai etika Atau politis Gitu kan ya Itu yang ke tujuh Nilai politis Nilai kemudian Nilai kemanusiaan Nilai kemanusiaan Yang ke delapan Itu ada Nilai Kemanusiaan Nilai kemanusiaan Waktunya nilai kemanusiaan Itu nilai yang berkaitan Dengan Gitu Apa Nilai yang berkaitan Dengan Sifat-sifat manusia Sifat-sifat manusia Kalau ini Nilai-nilai ini Ada yang bersifat ideologis Politis Ada yang bersifat ideologis Nanti Ideologis Kemudian politis Ekonomis 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 Kemudian sosiologis Sosiologis Edukatif Edukatif Ada nilai edukatif Humoris Ya Itu kaitannya Agak lumayan lah Ini Edukatif Edukatif And then Humoris Humoris Dan sebagainya Kita kawan-kawan ya Itu nilai Kemanusiaan Yang KD8 Sudah Kemudian Yang terakhir Ada nilai pendidikan Kita masuk ke nomor 9 Ada nilai pendidikan Nilai Nilai Pendidikan Pendidikan Atau Apa Edukatif Atau Edukatif 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 Itu nilai pendidikan Yaitu nilai yang berkaitan dengan Sama ini juga ya Pengubahan tingkah laku Dari tidak baik Ke baik Pengubahan tingkah laku Dari tidak baik Tidak baik Menjadi Baik Gitu aja lah Ya Biar gak capek Udah selesai deh Jadi ada 9 nilai karakter 9 sorry Nilai Yang nilai-nilai yang terkandung dalam karya Nilai moral Nilai sosial Nilai budaya Nilai kegemaan Nilai estetika Keindahan Nilai etika Nilai politis Nilai kemusian Dan nilai pendidikan Kalau sudah tahu ini Berarti kita bisa menjawab soal ini Nah Yang ditanyakan oleh soal Adalah nilai sosial Kawan-kawan Nilai sosial Dalam kutipan CRP tersebut Kalau nilai sosial Berarti apa nih Nilai yang berkaitan dengan norma Yang berada di dalam masyarakat Apa nih Ini kan ceritanya Matahari Sedang mencium Lembah-lembah gunung Ketika aku terbangun Di pagi itu Aku terpaku Minikmati Pemandangan desa yang Sungguh menawan Duduk desa yang masih Bersahaja Saling senyum Dan bertegur Sapa Mereka bersama-sama Turun ke sungai Sungai yang airnya Masih jenih Jauh dari Tercemar Nah berarti Yang sosialnya Yang mana nih Nilai sosial Nilai sosial Yang berkaitan dengan Kenapa Kenapa Karena kehidupan desa Yang bersahaja Diceritakan disini Penduduk desa yang bersahaja Ini dia di kalimat nomor 3 Saling senyum Dan bertegur Sapa Berarti termasuk Ramah juga Dengan penduduknya yang ramah Oh ternyata Nilai sosialnya Seperti itu Jadi mas Nilai Apa tadi Sosial itu Mana tadi Akai Ini tadi Kemasyarakatan kan Nilai sosial itu kan Nama lainnya nilai kemasyarakatan Jadi nama lain dari nilai sosial itu kan Nilai kemasyarakatan Berarti ya norma Yang berlaku Di dalam masyarakat tersebut Ternyata norma Keadaan Di masyarakat tersebut Adalah penduduk desa Yang masih bersahaja Saling senyum Dan bertegur Sapa Berarti dia Mereka penduduknya yang ramah Berarti jawaban yang bercepat Untuk soal ini adalah Yang C Kedipan desa Yang bersahaja Dengan penduduknya yang ramah Begitu kan Unseen Inam inam Ijijis Jadi ini mantap Mantap Next Soal Nomor berikutnya Gitu ya Jadi cara cepatnya Untuk menjawab soal ini Adalah langsung aja Kalian akan baca ke sini Nilai budaya Yang terdapat Pada kutipan tersebut Oh berarti kita harus Mencari nilai budaya Nanti cara menjawab cepatnya ya Jadi langsung aja Dilewat ke sini Baru kita baca ke sana Apa sih nilainya Atau boleh juga Langsung ke sini Misalkan A Opsinya orang tua Mencarikan jodoh Untuk pasangan Anaknya yang sesuai Budaya Berarti kalau budaya Sudah menjadi adat istiadat kan Tadi Apa adat istiadatnya Biasanya orang tua Mencarikan jodoh Itu kan budaya Bisa jadi Bisa kita langsung Tanpa harus membaca juga Kemudian seorang Kekasih meninggalkan Pasangannya karena miskin Itu bukan budaya kan Itu tapi kenyataan gitu ya Kalau itu kenyataan Ya Sudah kekasih meninggalkan Pasangannya karyanya miskin Keturunan harus bertenggalkan Untuk mencari pasangan agar sepanan Itu bukan budaya juga Laki-laki harus berhasil Dalam hidupnya Sebelum mencari pasangan Ini bukan budaya juga Tapi ini suatu keharusan ya Kita sebagai seorang laki-laki Harus berhasil terlebih dahulu Sebelum kita mencari pasangan gitu ya Curhat ya Kayaknya ya Orang tua berhak menolak jodoh Yang dipilihnya anaknya Itu bukan budaya juga ya Jadi kemungkinan Ini Coba kita cek ya Kalimat nomor 1 Apa kau bilang Jodoh Saya tidak rela Kau berjodoh dengan Ajriah Akan saya carikan Kau jodoh yang lebih Bermartabat Oh iya Ternyata mencarikan jodoh kan Apa dia salah Kalau ayahnya hanya jerumasak Kayak Jauh Jatuh martabat Di keluarga kita Bila laki-laki itu jadi suamimu Paham kau Nah ini ibunya kayaknya Jadi yang ini pertama ibunya Orang tuanya Ini anaknya Kemudian dijawab lagi Derajat keluarga ajriah Memang seumpama lurah Tak berbatu Seperti sawah Tak berpe matang Tak ada yang bisa diandalkan Tetapi tidak patut Rasanya Mengkudun Memandang ajriah Dengan sebelah mata Tetapi tidak patut Rasanya Mangkudun Mangkudun Nama orang kayaknya Kayak mengaki ya Padahal ini Mengakil aja gitu ya Memandang ajriah Dengan sebelah mata Maka dengan berat hati Ajriah Melupakan Renggo Renggo Geni Oh nama Kekasihnya adalah Renggo Geni Kayaknya Ya hengkang dari kampung Pergi membawa luka Di hati Wow Sakit kali ya Pergi membawa luka Di hati Oke harus bersabar Harus bersabar Para cowok Ya Para kaum Adam Ampun Apa sih Oke Lupakan saja nih Jadi ternyata Memang ini ada Budaya Nilai budaya Nilai budaya itu Nilai apa tadi Iya nilai edat istiadat Ternyata Sebagaimana yang kita ketahui Kan orang tua zaman dulu Itu suka akan mencarikan jodoh ya Yaudah berarti Jawabannya adalah yang A Nih Orang tua mencarikan jodoh Untuk pasangan anaknya Yang sesuai Hal ini terdapat Sebagaimana yang Ada pada kalimat Nomor satu Apa kau bilang Jodoh Saya tidak rela kau berjodoh Dengan ajri Akan saya carikan Kau jodoh yang lebih Bertantabat Kan Jadi kalimat nomor satu Ternyata nih kawan-kawan Ya Jadi nilai budaya itu Nilai yang ada Kaitannya dengan adat istiadat Nah dimana Orang tua zaman dahulu All men Berarti ya Itu kan Nyari jodoh itu Sama orang tua Enggak sama kita Gitu Itu kan Harapan sih bagus Mungkinnya tujuannya bagus Untuk mendapatkan jodoh yang Baik Itu maksudnya mungkin Ya Ya Ngomong apa sih Maksudnya gitu Oke Jadi jawabannya Yang baik-baik itu Yang Begitu Kan Andersen Hidup 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 Sekarang nilai Pola positif Yang sanggup kita Ambil Dari Wiksa Di atas Adalah Blablabla Akai Ini Gak ada Opsiennya Nis Berarti Gak Bapalah Kita jawab aja Manua Raja Kahuripan Memiliki Dua orang putra Yaitu Raden Panji Dan Raden Anom Raden Anom Lebih cerdas Daripada Raden Panji Selain cerdas Raden Anom Juga dikenal Ramah Raden Panji Merasa iri hati Melihat kecerdasan Raden Anom Karena itu Ia ingin Mencelakakan Saudaranya Dia menyuruh Dia menyuruh Siapa Pemenolongnya Semoga Membubuhkan Racun Ke dalam Masakan Raden Anom Yang ditanyakan Dalam nilai Mora Positif Awas Disini kan Ada banyak Nyerai Mora Nyerai Mora Itu apa tadi Nilai yang berkaitan Dengan Ahlak Ahlak Budi Pekerti Kan tadi ya Itu Berarti ahlaknya Apa disini Ada dua Ada banyak Sebetulnya Ada Ramah Satu nih Kemudian Ada juga Apa tadi Cerdas itu Bukan ahlak Ya itu Bukan Mana lagi Ini Kecerdasan Raden Anom Itu Menolongnya Bukan Racun Ke dalam Ini ada yang Tersilat Ada yang Tersurat Berarti ya Tapi yang Ditanyakan Adalah Nilai Mora Positif Kebetulan Ini sudah Tersurat Ya itu Ramah Yaudah Berarti Jawabannya Adalah Ramah Nilai Mora Positif Itu kan Ansen Ini Mantap Soal Berikutnya Nih Sekarang Pertanyaannya Nilai Moral Yang terdapat Dalam penggalan cerita di atas Lagi-lagi Nilai Moral Berarti Kalau nilai Moral Itu Nilai Apa Ya Yang berkaitan Dengan Ahlak Kawan-kawan Atau Apa tadi Budi PGRT Coba Kita langsung Jawab Aja dulu Nggak Harus Membaca Misalkan Dengan Terpaksa 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 Berlatih Membaca Oke Kita baca Baru Nggak Melalui Koprapujo Yang hari itu Pulang kembali Ke markasnya Di Dawan Aku menitipkan Pesan Kepeda Setsan Selamat Aku minta Ijin Beristirahat Barang 4 Sampai 5 hari Mencari Seseorang Yang bisa Menjaga Nenek Yang sudah Sangat Renta Begitu Pesanku Ternyata Usahaku Menemukan Seseorang Itu Sangat Mudah Aku terkejut Ketika Menjadari Semua orang Di tanah Airku Yang kecil Itu Siap Memenuhi Segala Keingin Ku Tanah Airku Yang kecil Itu Apa Kira-kira Nilai Morahnya Ya Yaudah Berarti Kemewahan Kepentingan Keluarga Lebih utama Daripada Kepentingan Pribadi Itu Kayaknya Yang Jawabannya Kemawahan Membuat orang lain Lupa diri Nggak Bicara kebawahan Tapi disini Membiarkan orang Tuhan Hidup Sendirian Apalagi Justru Dia akan Pulang Dulu Karena Dia akan Mencarikan Neneknya Yang sudah Sangat Rentah Untuk Mencarikan Seseorang Untuk Menjaga Neneknya Yang sudah Sangat Rentah Gitu Katanya Hidup Senang Membuat Orang Bumpa Diri Ini Nggak Menceritakan Hidup Senang Rakyat Kecil Sangat Menghormati Pejabat Ini Juga Nggak Menceritakan Gitu Yaudah Berarti Jawabannya Melihat Itu Kita Baca Lagi Orang Yang Merebang Pohon Milik Orang Lain Harus Dilaporkan Kepada Lura Orang Merebang Pohon Wah Kalau Ini Berarti Dibaca Kawan Kawan Oke Kita Baca Baca Malang Lagi Pak Pohon Pepaya Di Pekaranganku Telah Dirobokan Dengan Tak Semena Tidak Sepatut Yang Hal Itu Kulaporkan Itu Benar Tapi Jangan Melibih Ingat Yang Harus Diutamakan Ialah Kerukunan Kampung Soal Kecil Yang Dibisa Besarkan Bisa Mengakibatkan Kerucuhan Dalam Kampung Setiap Soal Mesti Diselesaikan Dengan Sebaik Baiknya Tidak Boleh Main Seri Uduk Masih Ingat Masih Ingatkan Kau Pada Peristiwa Duloh Dan Bidin Tempoh Hari Hanya Karena Soal 2 Kilo Beras Seorang Kehilangan Seorang Kehilangan Nyawa Dan Berarti Ternyata Ini Tentang Apa Ini Kerukunan Kampung Agar Kita Jangan Sampai Membesarkan Hayang Kecil Gara Gara Ayam Masuk Ke Rumah Kita Sampai Kita Harus Marahi Yang Punya Ayam Gak Boleh Gitu Gitu Gara Gara Ditebang Pohon Pepayanya Kita Marah Lalu Melaporkan Kepulisi Gak Boleh Gitu Itu Terlalu Beri Beri Yang Penting Kita Menjadi Orang Pemaaf Saja Gitu Ya Kau Nih Orang Yang Menebang Pohon Milik Orang Lain Harus Dilaporkan Kepada Lurah Enggak 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 Kurang Orang Yang Menebang Pohon Milik Orang Lain Dapat Dimasukkan Ke Penjara Enggak Juga Kerikunan Kampung Dapat Terganggu Karena Penebangan Pohon Pepaya Enggak Harus Kerikunan Kampung Terganggu Dengan Selain Menebang Pohon Juga Persoalan Kecil Yang Dibesarkan Akan Berakibat Fatal Nah Ini Jadi Kalau kita Membesar Besarkan Dua Kecil Yang Dibesarkan Bisa Mengakibatkan Kerikunan Dalam Kampung Soal Semestinya Diserikan Baik-baiknya Itu Jadi Ternyata Nilai Moranya Adalah Persoalan Kecil Yang Dibesarkan Akan Berakibat Fatal Jadi Kita Enggak Usah Memperbesar Yang Kecil Mengecilkan Yang Besar Yang Sedang Saja Gitu Enggak Usah Perlebihan Berarti Kalau Hanya Sekedar Ayam Tetangga Masuk Ke Rumah Kita Kita Maafkan Saja Jangan Sampai Kita Harus Memarahi Yang Punya Ayam Kalau Hanya Saja Ada Pohon Pepaya Yang Ditebang Oleh Titangga Jangan Marah Marah Tinggal Diskusikan Aja Musyawarah Mupakat Sebagai Benayang Dapatkan Oleh Sila K4 Begitu Men Ansen Ini Mantap Kalau Mantap Next Soal Berikutnya Nah Sekarang Masuk Ke Nilai Agama Kawan Nilai Agama Yang Terungkap Dalam Kutipan Menasihati Orang Yang Berbuat Kejahatan Melakukan Topat Dan Meminta Ampun Atas Dosa Dosanya Meminta Ampun Kepada Tuhan Dengan Cara Bersewujud Mengakui Kesalahan Dan Dosa Yang Dilakukan Berbicara Dengan Membuka Mata Dan Memandang Lawan Bicara Oke Berarti Dibaca Lagi KB2 Kemudian Pak Balam Membuka Matanya Dan Memandang Mencari Muka Wak Kato Ketika Pandangan Tujudlah Kehadirat Tuhan Mintalah Ampun Kepada Tuhan Yang Maha Penyayang Dan Maha Pengampun Akui Dosa Dosamu Juga Supaya Kalian Dapat Selamat Dari Rimba Ini Tidak Jauh Dari Bahaya Yang Dibawa Harimau Biarlah Aku Yang Jadi Korban Harimau Harimau Muhtar Lubis Oh Tanya Berarti Ini Tentang Pengakuan Dosa Kawan Mana Nilai Agamanya Nilai Agama Itu Apa Tadi Definisinya Mana Nilai Mahabudah Agama Nilai Agama Nih Mana Di Belakang Ya Sorry Nanti Kawan Kawan Nah Dia Nilai Agama Adalah Nilai Keagamaan Berarti Nilai Yang Berkaitan Dengan Turun Tutan Beragama Bahkan Ada Kaitan Dengan Keagama Gitu Ya Kawan Kawan Ya Mana Ini Tapi Ternyata Semuanya Ada Kaitan Ya Berarti Kita Harus Memilih Di Antara Yang Lima Ini Menasih Tidak Orang Yang Telah Beruat Kejahatan Ini Kurang Masuk Melakukan Tobat Dan Meminta Ampun Dosa Suara Tidak Justru Bukan Dia Dirinya Sendiri Tapi Untuk Kewakatok Meminta Ampun Kepada Tuhan Dengan Cara Bersujud Mengakui Kesalahan Dan Dosa Yang Ini Dia Kita Harus Mengakui Kesalahan Dan Dosa Yang Telah Dilakukan Gitu Ya Jadi Jawabannya Melihat Untuk Soal Ini Adalah Yang Beritepat Adalah Yang D Begitukan Ansen Inap Inap Mantap Nek Last Number Nih Kayaknya Sekarang Nilai Budaya Nih Kawan Nilai Budaya Yang Ada Dalam Penggalan Ceripian Tersebut Adalah Blablabla A Mabuk B Menonton Pilem C Menum Sampanya D Denk Tidak Orang Lain Tidak Peduli Oke Coba Kita Baca Lagi Aku Pikir Aku Telah Tidur Beberapa Jam Karena Pengaruh Sampanya Oh Ada Sampanya Nih Dan Letus Letusan Bisuk Dalam Film Itu Oke Lalu Ketika Aku Terbangun Kepala Aku Merasa Terguncang Guncang Aku Pergi Ke Kamar Mandi Dua Dari Tempat Duduk Di Belak Aku Duduk Wanita Tua Dengan Sebelas Kopor Ber Baring Dengan Posisi Yang Sangat Tidak Keharuan Si Peri Mayat Yang Terlupakan Di Medan Perang Kacamata Bacanya Dengan Rantai Manik Manik Beradu Di Alas Lantai Dan Sesaat Aku Menikmati Kedingkianku Untuk Tidak Mengaminya Kira-kira Yang Budaya Mana Adat Isi Adat Adat Isi Adat Apa Pengaruh Sampanya Mabuk Bukan Bukan Menonton Film Bukan Minum Sampanya Nih Kawan-kawan Ya Bikin Juga Bukan Tidak Pidur Juga Bukan Jadi Ternyata Jawaban Yang Lewat Untuk Kasus Ini Minum Sampanya Nilai Budaya Begitukan Ansen Hidap Hidap Injil Saya Dima Bukan